Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa dunia akan terus dilanda perang dan gejolak geopolitik selama NATO terus bersikap seolah-olah masih berperang dalam perang dingin dan tirai besi belum runtuh. Sebelumnya pada Jumat kemarin, Kementerian Luar Negeri China merilis rencana 12 poin untuk mengakhiri pertempuran Rusia dan Ukraina. Sebuah peta jalan yang dianggap oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kurang kredibilitas, karena China selama ini telah mempertahankan hubungan dekatnya dengan Rusia. Wang mencatat bahwa NATO yang dibentuk pada 1949 untuk memberikan keamanan kolektif melawan Uni Soviet, terus ada selama tiga dekade setelah runtuhnya Uni Soviet. China telah mempertahankan netralitas terkait krisis Ukraina meskipun ada tekanan kuat dari Amerika Serikat, AS, dan sekutu NATO-nya untuk mengutuk Rusia. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengancam pada kami selalu bahwa China akan menghadapi konsekuensi serius jika membantu Rusia menghindari sanksi AS atau memberikan bantuan ke Rusia. Wang pun menuduh AS menerapkan standar ganda, bersikeras untuk menghormati kedaulatan Ukraina bahkan saat AS secara sembrono melanggar kedaulatan negara lain. Ia juga menghina duta besar AS untuk China, Nicholas Bourne, karena menepis laporan China tentang hegemoni AS sebagai propaganda kasar dan kekuatan besar yang tidak layak. Kami ingin mengatakan kepada duta besar AS bahwa diplomasi yang kuat dan kursif adalah hal yang benar-benar tidak layak untuk sebuah kekuatan besar, kata Wang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!